Viral seorang guru di Maluku Tengah dibully, siswanya, kunci motor diambil dan disoraki. Seorang guru yang hendak mengendarai sepeda motornya mendapat perlakuan tidak terpuji dari siswa-siswanya di Maluku Tengah. Kejadian ini direkam dalam video dan viral di media sosial. Belasan siswa SMA Negeri 15 Maluku Tengah itu membuli guru yang hendak mengendarai sepeda motornya. Dalam video berdurasi 31 detik itu, tampak salah satu murid mengambil kunci sepeda motor milik guru tersebut. Ketika guru bernama Mariam itu mencoba mengambil kunci sepeda motor, dia disoraki oleh belasan siswa. Seng tidak bisa pulang, sorak para siswa berulang kali. Para siswa melakukan aksi unjuk rasa ini menuntut sejumlah kebijakan sekolah yang dinilai tidak melibatkan siswa. Mulai dari penunjukan Ketua Osis tanpa melibatkan majelis perwakilan kelas sekolah hingga larangan berpendapat. Selain penunjukan Ketua Osis dan larangan berpendapat, pengangkatan Ketua Gudep Pramuka juga disebut menyalahi aturan, pasalnya masa bakti Ketua Gudep yang lama masih tersisa satu tahun. Terima kasih telah menonton!